Hashtag TKI Part 48 Suasana keberangkatan ke luar negeri Di Bandara Internasional Jawa Surabaya 2022 Ini Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali di akun channel youtube saya Bagus Febrianto 4 Baik disini saya akan memberikan informasi Judul kali ini yaitu Hashtag TKI Part 48 Suasana keberangkatan ke luar negeri Di Bandara Internasional Jawa Surabaya Khususnya di Terminal 2 Baik Ini tadi Bahwasannya Untuk Satu minggu Kemarin Itu di Bandara Internasional Jawa Surabaya Sudah banyak sekali penerbangan Disini saya akan Minta maaf kepada anda Penerbangan dari Tanggal 16 April 2022 Sampai tanggal 22 April 2022 Ini buat pandangan Biar nanti kalau anda naik Di Terminal 2 Naik pesawat untuk luar negeri Anda bisa memastikan Koordinasi dulu Ke petugas maskapai Atau ke pihak tiket Agen anda Jika ingin Berangkat ke luar negeri Dari Juanda ya Baik untuk yang tanggal 16 April Tahun 2022 Itu ada penerbangan Lion Dengan nomor pesawat JT 1102 Ya itu tujuannya Madinah Surabaya Madinah Itu hari Sabtu kemarin Terus ada lagi Lanjut penerbangan kedua Ada Air Asia Dengan nomor pesawat GZ 0324 Tujuannya ke Alhampur Lanjut ada lagi Nomor tiga Penerbangan ke Singapura Ya Skut dengan SQ 0923 Ya Lanjut Untuk tanggal 17 Itu hari Minggu Ada penerbangan Pesawat BI Dengan nomor pesawat 0794 Tujuannya adalah PBI Ya Bandar Brunei Brunei ya Terus ada lagi Pesawat TR 0263 Tujuan Singapura Ada lagi Pesawat SQ 0929 Tujuan Singapura Ada lagi Pesawat GZ 0324 Kuala Lumpur Itu hari Minggu Tanggal 17 Lanjut Tanggal berikutnya Tanggal 18 Kemarin Hari Senin Itu ada penerbangan Garuda GA 8220 Tujuan Brunei Terus ada lagi Penerbangan Ke Singapura SG 0927 Ada lagi Penerbangan TR 0263 Tujuan Singapura Hari Senin Terus lanjut Tanggal berikutnya Tanggal 19 Itu Ada penerbangan Ke Singapura Dengan pesawat Skut SG 929 Terus ada lagi Penerbangan Ke Kuala Lumpur Dengan nomor pesawat GZ 0324 Ada lagi Penerbangan Ke Singapura Dengan nomor pesawat TR 267 TR 267 Terus lanjut lagi Pada Tanggal 19 Itu juga Oh maaf Ini pada tanggal 20 ya Rabu Itu ada penerbangan Ke Hongkong Surabaya Hongkong Dengan nomor pesawat CX 2780 CX 2780 Ada lagi Penerbangan Ke Kuala Lumpur Dengan nomor pesawat GZ 324 0324 Ada lagi Penerbangan Ke Singapura Dengan nomor pesawat SG 923 Atau 0923 Lanjut Tanggal berikutnya Tanggal 21 Hari Kamis Itu ada Penerbangan Ke Kuala Lumpur Surabaya Kuala Lumpur GZ 0322 Ada lagi RSI juga GZ 0324 Tujuan ke Kuala Lumpur Ada lagi Tujuan ke Singapura Penerbangan Nomor pesawat SG 0927 Dan ada lagi Penerbangan Ke Singapura Lagi Yaitu TR 026 63 Itu untuk tanggal 21 April kemarin Lanjut lagi Tanggal 22 Ya Tanggal 22 April Itu Ada Pesawat RSI Dengan nomor pesawat GZ 0324 Tujuan ke Kuala Lumpur Ada lagi Malaysia Airlines Dengan nomor pesawat MH 870 Tujuan ke Kuala Lumpur Ada lagi Lion Air Dengan JT 1100 Tujuannya ke Madinah Ya Ada lagi Singapura Airline SG 923 Tujuan Singapura Dan ada lagi Air Asia 0322 GZ 0322 Tujuan ke Kuala Lumpur Ya Itu Itu Untuk Penerbangan Dari Bandara Internasional Juanda Surabaya Terminal 2 Satu minggu kemarin Dan saat ini Tanggal 22 Jadi Jika Anda Ingin naik pesawat Di Juanda Tujuan ke Kuala Lumpur Anda bisa pastikan Kondensi ke petugas Maskapai Atau biat Akin tiket Anda Untuk penerbangan Selanjutnya Ya Jadi Pesawat-pesawat itulah Yang ada di Bandara Juanda Untuk saat ini Ya Jadi Alhamdulillah Untuk penerbangan Luar Negeri T2 Itu sudah Buka Mudah-mudahan Semakin normal Dan penerbangan Di Surabaya Semakin tambah normal Ya Pesawatannya Mudah-mudahan Tidak rumit Baik Sebelum Anda beli tiket Pastikan Anda Tanya dulu Pesawatannya Ya Dokumen yang wajah Disiapkan Itu Kondensi dulu Ke petugas Maskapai Atau petugas Agen tiket Anda Biar nanti Pada saat di Bandara Juanda Anda Tidak ditolak Dan lancar Perjalanannya Dokumennya lengkap Ya Itu penting Baik Terus Jadi itu tadi Suasananya ya Penerbangan pagi Tanggal Tanggal ini ya Tanggal 22 April 2022 Itu tadi Ada jamaah umroh Ada ke Kuala Lumpur Ada yang ke Singapura Ada yang ke Transit juga ada Dan Dan sebagai berikut Transitnya ya Jadi tadi Penumpang yang saya cek Rata-rata Dokumennya lengkap Dan bisa Berangkat Bentuk Dari Surabaya Ke luar negeri Sesuai dengan tujuannya Baik Itu tadi Info yang saya berikan Kepada Anda Mudah-mudahan Penafat Dan juga Bantu ya Jangan lupa Di subscribe Bagi yang belum Biar saya selalu Smart memberikan Konten yang baik Dan juga Positif Dan silahkan Di share video ini Jika bermanfaat Selalu Nyalakan Notifikasinya Agar tidak Ketinggalan info Dari saya Dan Di komentari Jika Anda Merasa bingung Insya Allah Saya akan Bantu jawab Sebisa saya Jadi itu tadi Saya bagus Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih Jika ada salah penjelasan Atau apa Saya mene-maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap progres yang ketat Memakai masker Ya Pastikan Tanya ke petugas Jika ingin Di ruang tunggu Atau tidak tahu Di bandara keberangkatan Dan koordinasi Ke pihak masker Jika ada Pemasalahan Dan segera Diselesaikan Jika ada problem Ya Biar nanti Percananya lancar Baik ya Sampai jumpa Di video saya berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih